Hmm 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 Masih agak panas guys Tapi enak Hmm Enak banget sih ini Hai guys Welcome back to my youtube channel Dan selamat datang di channel Dian Lopa Oke guys Sesuai judulnya lagi nih Kali ini aku akan kasih rekomendasi ke kalian Jadi aku kali ini Halo Shopee tapi frozen food Coba kalian bayangin Di Shopee tuh apa aja ada Sampai semua makanan tuh ada Dan tempat ini tuh murah-murah banget Dari mulai sosis, nugget Sampai mpe-mpe Showmai, durian Aduh apa aja ada, kalian nanti cek aja Aku akan taruh Shopee nya Link di bawah Biar kalian gak terlalu nanya-nanya terus Pancake non cream yang Rp 9.800 Nanti aku akan taruh sini aja ya Ini tuh dari harga Rp 10.000 jadi Rp 9.800 Dan bentuknya kayak gini guys Jadi kayak pancake durian medan gitu Yang ini non cream tapi satuan Kayak gini Kayak gini Ini karena apa tadinya tuh dingin banget Dari kulkas banget cuman aku diemin dulu sebentar Karena kan nanti mau dicoba Yuk lanjut next Next ada aku beli sosis sapi breadwurst kimbo 500 gram Isinya 10 Dan ini gede-gede banget tuh Kalau kalian bisa lihat Gede-gede banget tuh ini Gendut-gendut Ini dari kimbo Harganya Itu dari Rp 30.000 jadi Rp 29.400 Kalian harus tonton sampai akhir Karena di akhir video aku akan cobain Semua makanan ini Satu persatu sedikit-sedikit ya Next Ada pizza goreng Wow Disini tuh apa aja ada Udah semua Mau hanya ada Aduh guys Bentar Nah ini pizza gorengnya Jadi ini tuh isinya Oh 6 Isinya 6 Nih kalian bisa lihat Ini tuh dari harga Rp 18.000 jadi Rp 17.000 Rp 40.000 Tapi sebenernya memang udah paling murah juga guys Ini isinya ada daging sapi Ada gajun mozzarella Ada rempah-rempah Nanti kita lihat ya Ini aku beli yang ukuran S Yang ukuran S aja kayak gini-gini gitu Sebetulnya kayak pastel ya Nanti kita akan coba goreng Next Ada pisang coklat lumer Nih Kalian yang suka pisang coklat lumer Ini dari Rp 13.000 jadi Rp 12.740 Isinya 10 guys Nih Isinya 10 Nih kalian bisa lihat Pisang coklat Next ya Aku cepet aja Karena nanti setelah ini aku akan ngegoreng-goreng semuanya Karena ini kebetulan semuanya harus digoreng Jadi kalian lihat aja Kita cobain Next ada Siaumai Crispy Siaumai Crispy ini Cuman segini doang ya Jadi dia kayak kecil-kecil gitu untuk Siaumainya Nanti ini kita bisa goreng Siaumai Crispy pondok cabe Ini harganya Rp 13.720 Ini udah ada bumbu kacangnya Nanti kita juga cobain ya Dan Yang terakhir Ini ada pancake durian medan Aku beli yang isi kecil-kecil Jadi isi 21 Ini kalau kalian lihat Wah Kayak gini Nanti aku akan buka ya Kalian tonton sampai akhir Oke jadi itu aja yang aku beli Sekarang Aku mau masak dulu Habis itu kita langsung cobain Yang goreng-gorengnya gak pernah ya dimasukin Biar videonya gak terlalu panjang Dan kalian gak bosan Nanti aku langsung taruh dikiring Jadi ini bisa banget Buat kalian buka puasa Atau mungkin setelah tarawih Atau mungkin pas lebaran Kumpul-kumpul Bisa banget nih cobain ini Karena emang murah banget guys Sekarang Aku goreng dulu ya Oke guys Ini yang tadi udah aku goreng Makanannya Jadi ini ada yang Pizza goreng Aku goreng dikit-dikit ya Dua-dua aja Karena kayaknya gak mungkin Habis sebanyak ini Terus ini ada pisang coklat Yang lumar itu Ini ada sosis Terus ini ada batagurnya Batagurnya dan munggunya Untuk apa namanya Durian Nanti aku akan coba tersendiri ya Kalau durian kan gak perlu digoreng Yuk sekarang kita cobain nih Rasanya kayak apa ya Oke guys sekarang aku mau cobain nih Nih yang goreng-gorengan dulu Aku mau cobain yang pizza goreng Ini bentuknya kayak gini Jadi dia kayak pastel gitu Tapi ini tuh kayak roti ya Kayak roti Apa tepung-tepung gitu Kita coba buka ya Wow Ini dalamnya kalian lihat sendiri Tuh dalamnya isinya Nih Wow Kayak ada daging-dagingnya gitu ya Bentar aku lihat Oh iya Ada daging-dagingnya Dan kayak ada mayonaise-nya loh Kalau kalian tahu nih Tuh ada mayonaise-nya Oke Kita cobain yuk Kalau masih anget Enak banget sih ini Jadi ini sebenarnya kayak daging Kayak daging kayak dicampur bumbu-bumbu gitu Gak pedes Tapi enak banget Sotinnya juga kayak lembut banget Oke next Next Ada sih Aku mau cobain sosisnya ya Jadi ini Dia bilang sosis sapi Kayak bad Bad worst gitu-gitulah Cobain Menurut aku ini kayak padet banget gitu Daging sapinya lumayan kerasa Dan gak terlalu asin Bumbunya enak Jadi biasanya kalau anak-anak itu kan suka tuh sama sosis Bisa banget nih pakai ini Kalau misalnya momen lebaran Atau misalnya bagi kumpul-kumpul kalian bisa banget Terus yang lanjutnya ini ada pisang numek gitu Ini aku memang kurang coklat ke gorengnya Karena pas digoreng kayak keluar-keluar gitu nih yang ininya Jadi nanti takutnya malah jadi gimana Tapi udah kering juga sebentar aku buka dulu ya Wow Wow Aku mau pakai enak Ini Nih Tuh Ini Ah jatuh tadi Remak-remak Ini isinya ada pisangnya dan coklatnya banyak banget Ini tuh kayak kulitnya juga tipis Sekarang kita cobain ya Masih agak panas tuh Sabe enak Enak banget sih ini Bisa apa namanya coklatnya gak pelit pisangnya juga enak Oke Yang ini berhasil enak Coklatnya cepet aja Yang ini aku udah coklatin Aduh jorok banget Bisa jorok-jorok coba Terus yang ada patagon Kalian lihat dulu patagonnya Yang kita udah dapet bumbu Jadi aku mau cocel aja ya Biar cepet Pas nyangkut air Jadi kayak kecil-kecil gitu sebikinnya Oke cariin aja bumbunya Banyak banget Banyak banget Sembunya gak terlalu keda Tapi Ya kayak bumbu kacang dia Kayak gitu Oke Aku cocok aja ya Enak-enak Kalian bisa denger gak sih garden gitu Pas digoreng Berarti aku ngegorengnya bagus Oke guys next ya Tadi yang goreng-gorengan udah Sekarang aku mau makan pencuci mulutnya Jadi ini yang harganya 9.500 Yang satu biji Tanpa krim Kalau yang ini Kalau yang ini sekitar Eh ya Ini 45.000 Dan kecil-kecil Isinya itu 3 kali 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 3 kali 7 Berarti ada 21 Untuk kalian lihat Jadi sekarang kita cobain Satu persatu ya Yang tanpa Krim dulu Karena yang kecil-kecil ini Ada krimnya Tuh Pecinta durehen Mana suaranya Aku mau pakai senok aja ya Wow Jadi ini menampakannya Tuh 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 Daging duriannya Beneran gak ada krimnya Ini full isinya Cuma durian Dan Enak banget Aku tuh kadang takut gitu loh Beli-beli kayak gini Ntar takutnya asem atau apa Ternyata ini enggak Ini manis banget Enak banget Bener Bener Enggak bohong Emang aku cinta duriannya Oke Oke Aku akan habis ini Yang ini Next Next Aku mau cobain Yang kecil-kecilnya Oh guys Sebentar guys Basah Cuy Tadi dari kulkas Oke next Ini Yang kecil-kecilnya Ini kayak ukurannya Tanya satu jari-satu jari Nanti kita lihat ya Nih Pokoknya tuh kayak kecil-kecil Mungil banget Tuh Ini ada krimnya sih tulisannya Ini ada krimnya sih tulisannya Coba kita makan dulu ya Kalian bisa lihatnya ada krimnya Kalian bisa lihatnya ada krimnya Sembanyakan tebal sih Dan Bentar ya Ini rasa duriannya Ini gak semanis yang tadi Hampir gak manis malah Tuh Krimnya kayak banyak banget Kok bayangkan Kali aja yang ini memang dapet zonk Yang warna ungu Aduh Basah Udah basah guys Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Ya ini yang putih banget Itu krimnya Dan Dalamnya duriannya Manisnya gak terlalu kerasa Tadi kalau aku Rekomendis yang ini malah Ini beneran kayak Aku beli durian Terus Cuma ini tuh Lalu dibikin pencah Ini jualan banget Kalian mau coba yang ini Lalu yang ini jujur aja Gak kerasa Sorry beneran gak kerasa Ini yang ini Dan banyak rinyak Oke guys Jadi itu aja Review makanan aku Frozen food dari Shopee Please Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Comment di bawah Kalian Mau aku coba apa lagi Dan Jangan lupa subscribe guys Ajak temen kalian Buat subscribe channel ini Jadi aku lebih semangat Buat bikin video Buat kalian Terima kasih yang udah nonton Dan Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.